Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua apa kabar hari ini semoga kalian baik-baik saja diberikan kesejahteraan dan dilancarkan dalam segala hal amin, amin, ya Rabbul Alamin teman-teman, hari ini saya mau masak daging semur ya, kalau di Indonesia namanya semur mungkin ya ini masakan orang Taiwan Chinese bumbunya teman-teman ini ada bawang putih bawang bombay sama cahaya ini tadi saya gongso saya gongso ada layu ya terus ada lagi ini teman-teman wortel ada lobak ini saya lobak yang putih ini teman-teman ya terus ada tomat ini tomat nanti saya masukkan juga saya potong-potong saya masukkan disini ada daging teman-teman dagingnya sudah saya potong sudah saya rebus ya buang airnya supaya tidak airnya itu tidak beruk nanti kalau dimasak jadinya bening seperti itu sekarang saya masukkan wortelnya selamat menikmati selamat menikmati saya masukkan ini juga lobak yang juga lobaknya sama coketnya teman-teman ya sekarang saya masukkan selamat menikmati kita konsol sebentar ya teman-teman ya karena tadi burinya sudah saya konsol setengah matang tapi tidak saya akan masukkan masukkan airnya lalu saya akan tambahkan merica ya teman-teman ya tambahkan merica lalu kita tambahkan kecap asin teman-teman kecap asin ya kecap asin seperti ini kira-kira 3 sampai 3 sendok makan saja karena kalau terlalu banyak nanti warnanya jadi hitam kalau kurang asin bisa ditambahkan garam sedikit ya teman-teman ya saya akan masukkan tomatnya tunggu sampai mendidih karena bortolnya ini sudah manis dan ada bawang bombay juga sudah manis teman-teman ya kalau teman-teman tidak suka terlalu manis tidak usah ditambahkan gula kalau teman-teman suka yang agak-agak manis juga bisa ditambahkan gula sedikit saja ini saya akan tambahkan gula sedikit ya teman-teman biar rasanya lebih mantap sedikit saja tapi ini kira-kira setengah sendok teh tidak asin teman-teman saya tambahkan garam kira-kira satu sendok teh karena kecap asin itu kan berbeda-beda ada yang asin ada yang tidak terlalu asin saya akan masukkan ke panci ya teman-teman ya saya pindahkan ke panci saya akan tambahkan bawang goreng sedikit ya teman-teman ya biar sedap baunya wangi sedikit saja lalu saya akan pindahkan ke tengko ya teman-teman tengko itu kalau di Indonesia namanya apa ya presto ya pokoknya serba guna seperti ini teman-teman dandang tapi serba guna ini lalu kita tutup ya kita tutup tunggu sampai tombolnya ini naik kalau tombolnya ini naik tunggu kira-kira 10 menit bisa diduka ini sudah empuk ya teman-teman empuk sekali dagingnya teman-teman gampang masaknya lalu kita tambahkan ini ya teman-teman ini bawang goreng saya tambahkan semua biar wangi teman-teman selamat mencoba ya semoga video ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya teman-teman ini dimakan pakai mie juga bisa pakai nasi juga bisa ya teman-teman ya oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati